Iya izin untuk kegiatannya Bapak, mungkin nanti kan ada pertanyaan Dimasukkan di kegiatan mana, itu ya Bapak sudah tahu kegiatan mana yang dimasukkan? Belum, nanti justru kami menanyakan Justru kami menanyakan kode rekeningnya ini Artinya secara tidak langsung dia masuk ke kegiatan Baru tidak tahu kode rekening Gini Bapak, karena ada beberapa kecamatan yang sudah menanyakan itu Mungkin hal yang sama Oke, dengan THL yang sebelumnya masuk di komponen gaji dan tunjangan Di permainan ke-40 untuk gaji dan tunjangan Sudah untuk ASN nih Bapak Jadi, nanti kalau dikeluarkan nih ke rumahnya untuk kegiatannya Kesesuaian untuk kegiatan dimasuk Esensinya adalah THL itu dilibatkan THL itu dilibatkan dalam kegiatan Kan mensupport kecapaian pelasana kegiatan Kinerja kegiatan Sehingga kesesuaian kegiatan yang dimasuk untuk dimasukkan THL itu Koordinasi kan Ya tidak salah nanti Meletakkan Untuk penyediaan tenaga THL untuk honor ataupun gajinya Ya Dari setiap kegiatan yang ada di kecamatan itu Biar benar-benar untuk Meletakkan ke tenaga THL itu pas Kesesuaiannya ada Oke Sampun nomor satu G Sampun Lanjut Menyedia akomodasi untuk transportasi Jika di perjalanan dinas Bapak Perjalanan dinas G Masuk di dalam komponen perjalanan dinas Apakah di dalam daerah ataupun di luar daerah Itu ada di Yang melengkapi nikah ada di DSBU Dan ketentuannya Bapak bisa sama-sama melihat Pempres 33 tahun 2019 Sama-sama mau cermati dan belajar Mengenai ketentuan di standar harga regional Oke Itu enggak Untuk Nomor dua Alat kantor lainnya terkait dengan Papan statistik Mungkin nanti teman bagian pembangun akan mengengkapi Setau kami Papan itu tidak spesifik menyebutkan statistik Bapak Itu di SSH Disebutkan bahannya dengan dimensi berapa Ukuran berapa Bahannya Itu yang ditentukan dalam SSH Standar satuan harganya Jadi Bapak tinggal memilih Papan yang diinginkan Terkait dengan menguliskan papan statistik itu Ada di keterangan pada saat input Tidak pada saat memilih kode belanjanya Oke Jadi pilih di SSH Nanti Ada di papan Bapak tidak akan menemukan papan statistik Tapi jenis papannya nanti Dengan spesifikasi Mungkin dengan lapisannya apa Itu kaca atau apa Kurang tahu kami Coba dilihat nanti di SIPD Di SSH nya Kebetulan kami ingin menampilkan Rupanya ini Di SIPD masih ada terkendala Terkait dengan mungkin Ada proses Updating terkait dengan di sistem Kami belum bisa membuka Karena sesuai informasi Ada pemutairan Bapak tidak ada di sistem SIPD Namakan penjelasan kami Kalau ada kurang Untuk belanja mebel Baru juga sama Bapak Meja pingpong Saya tahu meja pingpong Ada yang diusulkan Apakah sudah terupload Kami juga belum tahu Membunyai ada kemarin Satu kecamatnya itu Untuk meja pingpong Apakah sudah terupload Kami juga belum Mengecek lebih ulang di SSH Nah untuk Gordon Gordon saya tahu kami ada sudah Coba dicek di SSH ya Meja pingpong dan Gordon itu sudah ada di SSH Seandainya Seandainya tidak ada Meja pingpong itu Pak Segera Bapak usulkan Lewat sistemnya SSH-nya Bagian pembangunan Beserta dilengkapi Dengan spesifikasi Bapak Spesifikasinya Ukuran dimensi Jenis bahan Dan sebagainya Mungkin Gimana kamu carinya Coba dilihat di toko Spesifikasinya Itu diketik Lalu dikirim di sistem dulu Tanpa itu Tanpa mengirai spesifikasi Sesuai atau masalah Akan ditolak oleh Pihak pembangunan Ijin Bapak dari bagian pembangunan Siap-siap Ibu Ini izin saya Terkait LCD Kir, SNK, belanja modal Itu mungkin izin Bisa dilengkapi Ibu Oke Bapak Ijin terima Kami terlambat Untuk LCD Sudah ada Bapak Di SSH Di belanja modal Lalu Kir dan Samsat Masih kami Analisis pengelompokannya Bapak Semoga hari ini Bisa upload Mohon ditunggu dulu Karena kami masih Menganalisis Semua jenis kendaraan Di Kabupaten Badung Lalu Terkait tadi Usulan dari Kecamatan Petang Usulan Kecamatan Petang Yang masuk di sistem Baru dua Bapak Mungkin yang lainnya Tolong di upload Jika ada Usulan yang Belum ada di SIPD Tolong di Usulkan lewat SSAI Pembangunan Tapi seperti Gordon Yang kain maupun plastik Itu sudah ada di SIPD Sudah di upload Lalu Meja pingpong Yang belum Bapak Kami Tapi kami Meja pingpong itu Emang termasuk alat olahraga Jadi mungkin nanti Bapak bisa cari komponennya Meja olahraga dulu Lalu di upload Tapi satu lagi Apa ya Pak ya Meja pingpong Oh papan pengumuman Papan pengumuman Dan juga Sementara Dimensi yang ada Kebetulan kita Nggak bisa buka SIPD Sudah ada Bapak ada dua jenis Ada yang Untuk pajangan foto Ada juga yang Buat statistik Yang biasa ditaruh Di kecamatan Kemarin kami Menerima usulan Dari Kecamatan Kute Terkait Papan statistik Di Kecamatan Kute Jadi Menurut saya Mungkin bisa Secara Secara Ini ya Pengetahuan Kami gitu Kami juga Nggak tahu juga Kebutuhan Bapak Seperti apa Tinggal diusulkan aja Pak Tapi jangan lupa Lengkapi spesifikasinya Kalau harganya berbeda Itu aja sih Bapak Ijin ini Bapak Untuk TAL Kebetulan teman Bapak Kami lihat Bergabung Ijin teman Bapak Dari pengampung Untuk Kecamatan Petang Bapak 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 Biar tadi Biar sekalian Nanti Bidang sosbud Kebetulan bergabung Bisa Menyampaikan Saran Untuk Kecamatan Petang Biar segera Mereka berproses Bidang sosbud Ijin Dari Bapak Harapan kami kan Dengan media ini Bisa mempercepat Adakah ada Informasi dari Teman Bapak Biar Teman-teman Kecamatan itu Ada Pencerahan Segera dengan Meletakkan Untuk Gaji TAL Itu di kegiaran Mana Ini Teman-teman Rupanya Teman-teman Belum bisa Bergabung Bapak Menyampaikan Mohon maaf Kalau Boleh kami Saran Mohon maaf Bisa kontak Dulu Pak Ke bidang Pengampunya Nanti Tidak Menjadi kendala Untuk Poses input Terkait teman-teman Di TAL Di Kecamatan Mesin potong Mesin potong rumput Mesin potong rumput Kayaknya Bu Epa Kayaknya Sudah Ada Mesin potong rumput Kayak apa Sudah ada Mesin potong rumput Di SSH Ada Satu kami Tapi Apakah ada Spesiesi khusus Yang diminta Oleh teman-teman Kecamatan Petang Mesin potong rumput Itu Variannya Tidak tahu kami Banyak Mesin potong rumput Panggul Panggul Ataupun Pinafis Rumput Sepak bola Bergerak Sudah di Spesiesi itu Pak Ya Pak Mesin potong rumput Sudah ada beberapa Maksudnya Mohon maaf Bu Maksudnya Di Kecamatan Petang Di Kecamatan Petang Ini STNK Maksudnya Setelah kami buka Di SSH Hanya Hanya ada Suku cadang Mesin potong rumput Sedangkan Di SBU ASB ASBK Ini yang tidak Kita temukan STNK Untuk STNK Memang Kami belum upload Bapak Masih Kami masih Menyukumkan Satu Kabupaten Bandung Terus Kalau Bapak Mau melihara Mesin rumputnya Atau Mau beli Mesin rumputnya Bapak Bukan Maksudnya Disini belanja Surat Tanda Nomor Kendarahan Atau STNK Disana Setelah dibuka Di SIPB Di SSH Hanya Hanya Muncul Satu saja Suku cadang Mesin potong rumput Oh Oke Pak Nanti kami Ya ya Kami perbaiki Bapak ya Mungkin kemarin Ada masalahan Teknis Tapi SNK nya Masih kosong Ya Bapak Oke 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 Oh Ijim Bapak Lanjut Untuk Pemenyaraan kantor Tergjak Pemeluhan kantor Gambulan di pemeliharaan itu ada di ASB bisa bawa lihat peralatan kantor unit per tahun itu ada kak spesiesi khusus untuk pemeliharaan kantor, kami mohon masukkannya juga, mungkin ada pembeda karena ini peralatannya agak spesifik konek dengan usul keseninya diusulkan aja pak usul mungkin spesifikasinya diperjelas bahwa unit per tahun itu berapa dengan mungkin gambalan itu mungkin gambalan itu kan ada pembedanya, gong kebiar gong apa namanya itulah itu agak umum ini standarisasi ini satu baru ini lengkap lengkapnya di isinya kan lengkap itu ada ada kendang ada ada jelaskan itu biar kita di spesifikasinya bisa jelas memasukkan untuk pemeliharaan gambalan ibu ya pak ibu ya pak alat seni itu udah ada pemeliharaannya bapak ya sudah ada bapak di HSPK SPK tapi untuk gambalan apakah kita kekhususan ada itu pak mungkin gimana untuk gambalan saya belum bisa buka filenya bapak kalau gambalan terasaan di SBM ada bapak kemarin terus kita kita masukkan di sudah kami masukkan semua yang di SBM di SBM kan ada pemeliharaan gambalan SBM enggak maksud saya mungkin gini pak D.Widi bisa menjelaskan kan kemarin di tahun kemarin pemeliharaan gambalan itu ada ya di SBM makanya kemarin kan kami memasukkan semua item SBM jadi harusnya sudah ada di SIPB dokumennya maksudnya ya perbuknya ya kalau di Sistem maksudnya di mana bu enggak ada SBM oh enggak ada SBM bapak di Sistem saya cek lagi dulu ijin bapak untuk pemeliharaan itu ada di ASP atau SPK lupa cari di dua tempat itu pak ya nanti kalau memang tidak ada untuk pemeliharaan gambaran mungkin diusulkan karena setau kami itu spesifik pun anu bapak kesusahan nanti coba kita lihat di SBM tahun 10 untuk bisa di input sebagai standar ini lanjut bapak ke pakaian adat pakaian adat itu sudah ada di SSA apa namanya itu unsur ada seni adat apa misalnya upah ini karena enggak bisa melihat di Sistem wapak ada udah WSS ada bapak saya cek dulu bapak satu menit ya bapak ya saya lihat file Excel sebentar nanti mungkin lanjut yang lain dulu nanti saya menyusul pak jawabannya kami kesusahan karena tidak masuk di Sistem untuk mengecek ulang dari usulan itu untuk narasumber bapak narasumber itu kita mengacu kepada perpres 33 itu sudah ada di SPU bapak dari petan ini bapak SPU di SPU sudah ada ini sudah ada untuk tim APBDES tidak spesifik disebutkan karena di amanah perpres 33 ada tuh ruang yang untuk bisa bapak gunakan tim pelaksana kegiatan bapak ada di SPU tim pelaksana kegiatan di tim pelaksana kegiatan itu ureanya ada juga ada pak ada karena ada petua sekretaris anggota ya ada untuk pendukungnya bapak coba lihat nanti download perpres 33 peserta lampirannya kalau bapak kalau sistem ini masih terkendala nanti untuk mapping kebutuhan terkait tim itu bapak bapak seandingkan dengan petua singkat 3 ini dari teman bagian bangun lagi mengecek terkait dengan kesesuaian untuk pembelian gambelan dan rakyat adat setahu kami rakyat adat sudah ada pak di SFA kemarin kami coba lihat ada ada yang lagi lain bapak sudah cukup bapak mungkin nanti kami pindah sesi ke perangkat derah lain bapak tetap di on-air dulu tetap bergabung nanti pada saat sudah ditemukan oleh teman bagian bangun akan diinformasikan dengan lab dari anu bitkom ini terima kasih banyak terima kasih bapak dari kenangan petang izin bapak bapak ibu perangkat derah untuk BPPD sudah siap mohon izin pak kami sudah siap dari BPPD lanjut selamat pagi disini tiang mau bertanya untuk kami dari bidang rehab rekon untuk belanja jasa konsultasi perencanaan kami ada dua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk belanja jasa konsultasi perencanaan untuk rekeningnya sampun tiang temukan namun tiang menggunakan satu paket disini menggunakan satu paket karena tidak bisa menggunakan satu paket digantinya menggunakan api Nika yang Nika yang ingin ditanyakan untuk kegiatan kami disini menggunakan satu paket satu paket Nika untuk kegiatan rehabilitasi menggunakan satu paket untuk kegiatan rekonstruksi menggunakan satu paket namun karena tidak bisa menggunakan satu paket bagaimana Nika solusinya untuk perincian kegiatan konsultasi perencanaan Niki ada juga Niki untuk belanja jasa konsultasi pengawasan sama untuk rehab dan rekonstruksi menggunakan paket untuk belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat kita juga menggunakan paket di pekerjaan di kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk yang nomor terakhir Niki Bansos kami disini ada kegiatan Bansos menggunakan paket juga namun belum ditemukan nomor rekeningnya yang pas di sistem itu aja mohon petunjuknya jangan di konsultasi perencanaan pengawasan izin ini karena standarisasi akan di upload berbarengan karena ada akan dimasukkan secara bersamaan itu menggunakan standar badung mendapat masukan dari teman perangkat daerah teknis seperti dpu pr seperti gitu nanti mohon persabar izin ini dari bagian pembangun nanti akan melengkapi karena sudah ada datanya untuk di upload mana nanti akan ada bagian pembangun dengan konstruksi itu nanti akan di standaris keseluruhan nanti akan ada datanya percanaan dan pengawasan nanti kalau sudah upload kami informasikan di apa namanya di di grup karena ini ini yang memerlukan perhitungan detail terkait dengan konstruksi kalau untuk bansosnya Niki Pak kita kan menggunakan bansos yang tidak direncanakan mohon ke petunjuknya di sistem ditemukan bansos yang direncanakan itu bagaimana bansos yang tidak direncanakan ya iya itemnya itu apa yang mau dibansos kali itemnya kita pemberian uang kepada masyarakat izin sesuai dengan Permendagri 32 2011 berserta perubahannya pemberian uang itu kategorinya mohon diulang Pak karena suaranya putus-putus Permendagri 32 2011 ibu mungkin bisa dibandingkan ada kata-kata kita memberikan bansos ini izin kami coba carikan pemberian 32 2011 bansos itu sudah jelas disebutkan kategori uang karena di sistem ini mengalih kata-kata itu berarti kita merujuk ke aturan perundah-undah yang mengatur tentang kebun mungkin Permendagrinya dibaju terlihat permendagrinya ibu bansos kami coba mak kami khusus untuk bansos kami tampilkan ya share screennya sana tolong di off dulu bagaimana share screennya bagaimana yang ingin stop share ya saya coba cari bansos kita lihat ya Berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok Ada kemungkinan terjadi risiko sosial Mungkin di BPD ini adanya setelah pasca bencana ya? Ya, setelah pasca bencana Pak Oke, berarti sudah masuk ke TIA-nya Jadi kita sama-sama belajar, Ibu Bapak Jangan ada dikasalah dalam lanjut Berita pada Misiko sosial Terus Kalau Anda sosial manajah pasal 2 dapat berupa uang atau barang Terus Mohon izin Bapak Untuk di sistem yang kami temukan harus dijabarkan nama penerimanya Apakah kami tetap menggunakan yang direncanakan, Ibu? Apa nanti ada susulan untuk bantuan kami yang tidak direncanakan, Ibu Bapak? Ini mau menyebut, mau cari kriteria yang tidak direncanakan, Ibu? Memang ada itu, setelah kami itu bantuan sosial itu ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan Kami mau lihat Kenapa tidak dimunculkan Keterianya kepada perlindungan sosial ya Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena sistem ini kan kesesuaiannya dengan peraturan yang mengatur tentang Bansos sebentar 2019 ini yang terbaru untuk Bansosnya bagaimana pengaturannya sehingga pada saat mengamanahkan memang di PPKD ini nanti kami koresin dengan bidang pengampu di Bapada Bidang Sosbud apakah sudah bergabung? izin? teman Bapada? halo ini Ibu jadi Sosbud kami dari bidang Sosbud pengampu BPBD menambahkan bahwa untuk Bansos yang nilai 11 miliar itu sebelum tahun 2021 ini di 2020 adalah karena merupakan belanja tidak langsung dengan atas dengan atas dengan atas dengan atas dengan atas oleh sebab itu Bansos karena ini adalah Bansos terupa penanggulangan pasca bencana jadi masuk ke perangkat daerah yang sesuai dengan tupoksinya adalah BPBD jadi kami disarankan untuk memasukkan Bansos itu ke BPBD ya halo ya Pak ya Ibu terkait dengan ini Ibu kenapa di sistem itu dari teman BPBD kan mengalami kendala pada saat returningnya itu di input yang tersedia tidak ada belanja bantuan sosial berupa uang jadi kami coba memetarkan aturan yang mengatur tentang bantuan sosial tadi kami coba melihat di Permendaki 3211 ketika itu uang itu masih di PPKD kami coba sekarang melihat di PP12 2019 tentang pengelolaan uang daerah apakah itu sudah dirubah bahwa seluruh uang belanja bantuan sosial di uang itu masuk di PPKD atau di perangkat daerah teknis izin ini sama-sama kita mau mencermati aturan PP12 tadi kalau seandainya memang memanahkan para aturan itu untuk uang berarti yang diperserahkan diperbolehkan ke perangkat daerah keperangkat daerah adalah berupa barang coba coba jangan lihat terus wang ini perangkat daerah terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Jasa atau Kegiatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kodanya Terima kasih telah menonton 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 Biar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dari BPD. Yang nomor satu sampai empat sudah terjawab. Ya. Untuk nomor tiga, barang yang diserahkan oleh masyarakat atau pihak-pihak di lain, itu dirinci barangnya apa, direncanakan. Ya. Keempat, silakan koordinasi terkait dengan belanja-belanja bansos yang uang. Rekeningnya nggak muncul. Koordinasi dengan bidang pengapu di Bapak Dangge. Nomor lima, banyak bahan peraga. Bahan peraga ini masih paket, jenisnya apa, dipilih di SSH, gitu ya. Ini kan ya Pak Dangge? Tolong dicatat, nanti bertanya lagi ke kami lagi, ya. Dari BPD satu pintu, tidak perorangan dan satu persatu, mohon maaf, kami ada keterbatasan, bukan karena tidak mengindahkan atas informasi, tapi media ini dimanfaatkan sehingga clear di perangkat daerah, gitu. Ya. Mungkin ada paket. Itu bahannya ada di SSH, cari jenisnya apa. Seandainya spesifikasinya khusus yang ada, segera usulkan ke bagian pembangunan dengan menyertakan spesifikasi yang diharapkan. Kalau memang ada khusus barang yang mau spesifik, yang mau diadakan dalam bahan peraga. Banyak alat kesehatan pakai habis. Ini banyak kesehatan ada di SSH. Bapak memilih, beli suntik mungkin, eh, nggak suntik, mengeksi apa-apa. Contoh seperti itulah, Bapak. Ada banyak SSH di kesehatan. Silahkan dipilih. Bapak cari desa, cari desa, nggak ada. Disinfektan, gitu mungkin. Jenisnya apa, itu ada. Karena SSH sudah standarisasi dengan spesifikasi. Kembali lagi, kalau tidak ada spesifikasi kebaran itu, desa segera usulkan lewat sistem SSH. Itu, biar cepat, gitu. Belajar bahan baku bangunan, itu juga ada. Bahan baku bangunan itu jelaskan di SSH ada semen, pasir, apa, segalanya itu ada. Pilih di SSH. Ini jasa upah kerja. Belajar barang atau jasa yang diserahkan Biasa itu sudah ada di SBU. Upah kerja, ya? Ini izin kami mau tanya ini. Honor yang diberikan apa upah pekerja dalam rangkap tanggap daurat bencana berupa misalnya benahi pelengsengan apa-apa itu. Mau informasi ini, yang diusulkan ini? Biasanya bisa kita mengarahkan. Untuk yang dievakuasi korban bencana, ya Pak, ya? Kesulitan yang kami terima dari BBBD. Ini yang dimaksud upah pasca bencana. Ya, kami asumsinya ini sementara kami ingin ada verifikasi informasi sel biar kami bisa mengarahkan. Padasah ada bencana, misalnya ada pelengsengan atau ambrol, maka upah ini yang keluar gitu. Itu ya? Sorry, Pak. Bisa diulang ya? Upah yang mana ya? Itu Pak Aitong yang mana ya? Nomor 8 itu. Kami tampilkan di layar itu dulu. Ya. Kalau kami, Pak, di kedaruratan, itu kalau belanja jasa atau upah pekerja, itu orang hari. Misalnya, jika terjadi pohon tumbang, itu hal yang kecil, yang tidak bisa kami kerjakan dengan menggunakan jasa tenaga URS yang kami miliki, jadi kami harus mencari tenaga ahli untuk mengerjakan itu, Pak. Untuk pohon tumbang. Sehingga hitungannya itu adalah orang hari. Ya, kami sudah bisa menangkap. Itu ada di SBU, di honorarium, ada PNS lainnya, Ibu. Di cari. Non-PNS lainnya. Ada hariannya 300 ribu sama-sama 100 ribu. Oh, iya, iya. Berarti nanti dicari lagi ulang, ya, Pak, ya? Iya, di SBU, Ibu. Lanjut. Berarti, Ibu, Ibu, belanja peralatan rumah tangga. Ini whiteboard semua, ini ada di SSA. Silahkan dicari, Ibu. Depan bagian pembangunan, izin mungkin? Bisa membantu nanti. Sementara yang saya lihat di ini, sudah ada sih, Pak, semuanya. Jadi, bisa lihat di SSH, termasuk whiteboard, ada pot bunga, talam, gelas, dan lain sebagainya, itu sudah ada di pembayaran telepon, internet, panduk, kopi, itu sudah ada. Telepon, listrik, izin frekuensi, sudah ada. Sudah ada. Deporasi ada semua. Mohon, teman-teman, dibantu kami check and check. Jadi, benar-benar yang belum ada. Sehingga kami cepat berproses, sehingga hal-hal yang sudah ada di sistem itu tidak bisa ditanyakan lagi dan berproses segera. Maksudnya, untuk izin frekuensi radionya, kalau bisa, rekeningnya, tapi, rekeningnya apa yang harus pakai? Karena ada ketemu yang begini, kan? Ijin frekuensi itu sudah ada, Pak. Ini kebetulan sistemnya sudah bisa kita gunakan, kami cek ini. Ijin frekuensi, ijin frekuensi dari BPPT, sama dengan teman-teman yang lain di perangkat daerah, ada, Pak, Pak. Ada, Pak. Kami pakai permuannya, Pak. Gimana, Pak? Di permuannya? frekuensi, frekuensi, alat, frekuensinya kita pakai balmon, ya, Pak. Kita penggunaan, di balmon, kita pakai gini, kerjasamanya. Pak, kalau misalnya, yang ada di sistem, belum sesuai dengan spesifikasi, Bapak, bisa diusulkan kembali, ya, Pak, untuk izin frekuensinya, disesuaikan dengan spesifikasi yang dibutuhkan di BPPT. Oke, oke. Tapi yang jelas, Pak, masukkan spesifikasinya, karena kan yang ini, assisting di, ada beberapa usulan dari rangka daerah, sudah masuk, dan kita sudah input di sistem. Jadi, kalau misalnya, Bapak mau input lagi untuk hal yang sama, karena kita tidak bisa dengan nama barang yang sama, dengan harga yang berbeda, jadi mohon spesifikasinya diperjelas, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ini ada di SSA, kalau tidak ada, izin dari pembangunan, ya. Iya, Pak, kalau yang tempat sabun cuci, ini patil, ini tidak maksudnya. Oh, clean up. Sudah ada, Pak, kalau yang ini, sudah ada, Pak, tangkul kecil, plastik, Niki, sampah, ada. Tapi coba di, di Kenten Manten, dicingain lagi, Pak, yang dimaksud, Niki, Niki, kalau misalnya memang tidak ada, boleh, Pak, diusulkan lagi, Pak? Ya. Plastik sampah itu, kami tidak menemukan, adanya karung plastik. Karung plastik ada? Bapak plastik sampah, Niki, tapi maksudnya? Plastik hitam. Yang ini, plastik hitam itu. Yang gede. Pak, sampah Nwenten, Pak, plastik sampah di obat-obatan lainnya, Pak? Oh, iya, iya. Karena dia, usulannya dari ini, apa namanya, kemarin mungkin dari kesehatan. Sampah medis, ya, Pak? Iya, karena untuk sampah medis, kan, tapi, kalau nggak salah, mungkin kalau barangnya sama, bisa dipakai, Pak, nanti mungkin tambahkan. Ya, sama-sama. Kalau misalnya perlu tambahkan akrualnya, saya tambahkan akrualnya, Pak. Iya, oke. Nah, untuk belanja general cleaning ini, Pak? Kami perlu penjelasin, Bapak, belanja general cleaning lantai. Cleaning service ini, Pak? Enggir. Jadi, biasanya kita mencari ini, kerjasama dengan pihak ketiga. Sudah tersedia, Pak? Sudah ada. Sudah ada, Pak. Tidak spesifik, makanya pembahasan, Bapak, general cleaning lantai ini. Ini ada, kita jasa untuk cleaning service ada, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak. Untuk izin, Ibu, dari pembangunan, kami jawab aja, belanja cetak ini tidak spesifik menyebutkan daftar pengeluaran barang. Bapak, cari di belanja cetak itu, cetak itu kertasnya akan keluar. Kertas jenis apa, ketebalan apa, itu. Oh, itu yang pakai? Iya. Iya, iya. Ada, itu memang ada. Tidak, ya. Selaikan dengan kebutuhan, Pak, ukuran dan spesifikasinya, Pak, di Kesampun. Kita sudah komplitkan kembali, Pak, kemarin untuk belajar cetaknya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Kita buka, sempat. Coba nanya, Pak. Terima kasih. Banyak perawatan kendaraan bermotor, Bapak, sudah ada standarnya unit per tahun itu. Iya, iya. Karena nilainya tinggi sekali, Pak. Ijen, itu standarisasi sudah pakai perpres 33, Pak. Oh, gitu. Iya, iya. Disesuaikan dengan di spedding, Pak. Iya, iya, iya. Belanja ATK juga ada sudah, Pak, di SSA. Masa sudah ada. Lanjut, Pak. Go. Yang simulasi peluang game di rinci, karena pakai rinci, dia akan di, apa ya, kalau kebanyakan, saya, 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 di ekspor doang SSA. Maaf. Saya, nggak bisa masuk. Ticket peninapan itu memang nggak diberan akkomodasi? Bukan. di, 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 komponen. Terima kasih. 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 juga dengan kegiatan dipotongan hukum berupa belanja upaya hukum yang perlu juga jelaskan terkait dengan belanja upaya hukum ini terkait dengan kasus yang ada banding, itu yang perlu kita tindakan lanjut, itu juga belum kita ketemu pada rekeningnya terus yang ketiga izin Bapak kami potong ini tolong ditampilkan yang pernah dikit buat kami di share screen aja biar nanti bisa kita lihat bersama pada sesi nanti ini kan mungkin dari teman bagian pembangunan saya bisa memberi share screen yang pernah dikirim ke kita ada pak file nya ada ada file nya gak pak ini sementara masih di diambil pak mohon izin izin ini kami ada file nya oh iya boleh boleh pak kalau Bapak saya kan mungkin bisa lanjut ditayangkan pak mohon izin ya ya biar cepat nanti biar nanti nanti tunggu ya udah pak ini Bapak ya ini ya ijin kami menanggapi nomor 1 simpunan peraturan bupati buku di SSH kepokan kepokan tidak ada izin dari teman bagian pembangunan bisa membantu dalam penyelesaian mohon izin mohon izin untuk mempersingkat juga dia gak terlalu banyak menyesal karena ini sudah dikoordinasikan dengan pembangunan sudah ketemu nomor 1 2 3 sudah terus yang nomor di B SBU 1 nya sudah yang belum 2 3 4 terkait dengan juara loma kadarkum kami tanggapi Bapak ya di spesifikasi itu Bapak tidak jelaskan Bapak memberi kepada masyarakat pihak lain atau gimana kepada masyarakat Pak mohon izin kalau kami ini kan makanya media ini ingin mengklarifikasi kalau seperti ini paket ini pengertiannya itu diberikan ke kelompok rebu atau perorangan Bapak kalau paket ini terkelompok 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 itu contohnya ijin kami isi keterangan di sini bapak kalau bisa disusulkan ini nah disusulannya ini kelompok ini kadarkum kegiatan nyapi uang yang diserahkan kepada juara kegiatan apa ini kegiatan loma kadarkum kalau kami tidak diinformasikan secara ditulis ditulis diketik di sini kita kan tidak paham yang kami ketik ini benar ini kita yang harus menerima yang sudah matang jadi karena untuk kecepatan kami coba seperti itu untuk piala bapak piala itu di SSA ada sudah sudah piala sudah yang belum nomor 6 pak mohon izin ini terkait dengan yang ada banding pak kita tidak lanjut kalau ada banding ini uang belanja upaya hukum ini terkait ada naik banding pak kalau ada kasus terus naik banding kita tidak lanjut dengan nanggaran ini spesifik belanjaannya apa pak berupa honor atau bagaimana pembayaan itu di pengadilan pak kalau dia ada naik banding naik banding kita sektor ke pihak pengadilan berupa penerimaan negara bukan pajak oh mohon izin pak mungkin ah ini ijin dan trik ini bapak pada saat kami usulan kita akan dihadapkan kepada kode kode akrawal sama kode rekening belanja itu close list di permen negri 90 dan di ACPD jadi kami perlu masukkan dari teman perangkat daerah belanja upaya hukum ini secara rekening belanja tidak ada jadi rekening belanja apa yang akan itu dicantumkan makanya kami kasih format kode barangnya sama kode rekening belanja kami bisa dibantu terkait kode akrawalnya kode rekening belanja begitu per orang atau per hari atau per apa jenis satuannya jadi ampere mohon ijin mungkin yang bisa berhasilkan sedikit pak terukamanya sekarang ada kasus ada tuntutan dari pihak ketiga ke Kepemenda kita tindak lanjuti dan ada keputusan mungkin dia dianggap kalah akhirnya dia naik banding yang banding dalam proses inilah kita perlu munculkan dana niki pak niki nika sesuai dengan kasus jadi honor untuk tenaga bantuan hukum tenaga ahli hukum mbak di ya mbak 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 jenis mungkin niki masih koordinasi serang teman yang langsung menangani bisa mungkin dilewatin terkait dengan di SPK yang nomor 1, software system condition produk hukum Kabupaten Badung Halo? Bapak maaf yang software ini dengan pihak ketiga Pak Nih dengan pihak ketiga Nika kan sudah ampun wenten Pak di kentennya di sistem di SIPD-nya untuk jasa yang diperlukan misalnya tenaga ahli, madia, napi jadi sesuaikan dengan Nika Pak kebutuhannya nanti nanti dibuat kandeng kertas kerjanya baru bisa diusulkan paketnya Pak Nih oh kenten mohon izin mohon izin Ibu kalau yang di kita yang sekarang Niki adalah software istilahnya gini kita untuk perangkat yang perangkat lunak atau napi waspana Nika Ngi untuk kita nanti arahnya mungkin ke SK secara elektronik Nika Ibu bukan terkait dengan pengadaan oh bukan dengan pihak ketiga bukan dengan bukan dengan jasa konsultasi bukan jasa konsultasi maksudnya Niki oh kita kerjasama memang dengan pihak ketiga namun dalam hal ini dalam hal ini kami kan belum punya alatnya Nika kita belum jadinya pihak ketiga Niki lah yang nanti menyiapkan alat semacam software Nika kalau misalnya kita contohkan kayak JDIH nya Nika Ibu oh Nika Sampuan berarti kan yang Ibu kerjasama kan itu yang keluarannya kan jasa ya Bu ya Nika kenapa Ibu mohon izin kan keluarannya kan jasa pengeluaran jasa Nika pun kan ngambil untuk Niki kan paketnya jasa konsultasi Ijin Ibu ijin Ibu diskusi nge apakah itu software yang sudah jadi dibeli apakah oh iya kalau dia meng-create ulang atas software mungkin izin jasa Nika apakah bagian hukum membeli software sudah jadi oh iya benar Nika pun kenapa Ibu mohon izin Ibu seperti kenten softwarenya Niki kita beli memang yang sudah jadi oh yang sudah ada berarti nge makanya kita kerjasamakan banyak modal ya benar berarti bisa dimasukkan spesifikasinya Ibu berarti nanti izin mohon angkurat yang kurang paham Niki Tia masukkan ke belanja modal kan kan itu Ibu tadi sudah diharap disampaikan Ibu Kabak segera ajukan software tersebut dengan spesifikasinya untuk pasangan di SSA Niko itu Ibu Bukabak dan Bapak mohon izin Tiang sampaikan sedikit terkait spesifikasi software yang diberikan oleh pihak ketiga Niko kan yang akan ada di dalam software Niko nanti yang akan ada di dalam software Niko adalah manajemen rancangan produk hukum kan manajemen harmonisasi rancangan produk hukum diskusi antar operator korektor dengan operator rangkat daerah laporan dan analisa produk hukum manajemen korektor manajemen rangkat daerah dan manajemen operator Niko isinya dalam software kalau Niko sekarang kita masuk Ibu maaf saya potong Niko berupa lisensi yang dibayar yang beli setiap tahun kita pasang sekali rencananya Bukabak oh enggak kalau misalnya memang itu bisa didiskusikan di pembangunan Niko yang diskusikan oleh pembangunan Nanti biar spesifikasinya biar bisa detail masuk di sini Maksudnya biar kita bisa rumahnya biar enggak salah oke berarti kita cukup langsung bukabak nanti mungkin teman yang merekoring ke pembangunan koordinasi ke pembangunan terkait dengan belanja upaya hukum ini izin kami share screen di SPU sudah ada apakah ada gambaran ini sudah ada di SPU bisa di op dulu kami coba tampilkan lanjut disana di sana di sana di sana Nah, dulu kita gancang Disini, Pak Disini, Pak Bagaimana hukum? Biar kita Bisa tampilkan Bagaimana hukum, bagaimana hukum? Bapak, kalau misalnya Bentuknya Ibu, kalau bisa Bentuknya lesensi, beberapa sudah Ada di SSH Mungkin bisa di Saya belum bisa buka yang SIPD-nya Bisa diseski Dari Pak Tert, Pak Tert Di SSH-nya ada Ini juga bisa, Bu Ini terkait dengan belanja upaya hukum Ini di rekening Di SBU sudah ada Kita cari Sesuai dengan SBM terlebih dahulu Untuk honor bantuan hukum ini Ini Pak Ini teman bagian hukum Diop dulu share screen-nya Kita yang akan Nyampilkan biar tahu Tempatnya, rumah Tampilkan yang SIPD-nya Pak Lesensi juga ada Pak Kalau misalnya memang itu dimaksud Ini layarnya Ditampilannya masih bagian hukum Itu bagian hukum Kami minta op dulu Biar gantian Bagian hukum Diop dulu Pak Pak Madi Makanya Saya Makan tadi Saya bilangin dia Biar Op dulu Op dulu Op dulu Pak Pak Bagian hukum Share screen-nya di Op dulu Dari teman bagian hukum Di SBU sudah ada Bagian hukum Kepada sekolah Berapa orang Bagian hukum Bagian hukum Ijin dari bagian hukum Itu Di layar sudah ada Di SBU Bisa digunakan Dalam Dalam Melanjutkan Proses Input Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga di Siki. Untuk lisensi kita ambil. Lisensi coba Pak Kenten. Kebetulan Bapak buka sistem. Siki ada beberapa lisensi di sini. Kalau misalnya memang itu yang dimaksud oleh bagian hukum. Mungkin bisa dipakai Pak. Kalaupun misalnya spesifikasinya yang lain tidak di luar dari itu. Bisa diusulkan ke kami Pak Nih. Nih. Yang sesuaikan nanti. Saya tampilkan ini. Ada beberapa contoh Pak. Ibu ini kita tampilkan Ibu. Ini ke sampun Pak. Coba biar dari bagian hukum lihat. Apa ini yang dimaksud Genten. Kalau misalnya memang di luar dari ini. Bisa minta tolong dikonsultasikan ke pembangunan. Spesifikasinya. Nanti untuk Kenten lebih jelas. Dan tidak terlalu juga mencinta waktu. Mungkin yang langsung koordinasi nanti sama Bok Kabak di bagian hukum. Eh di bagian pembangunan. G. G Pak. G. Nanti izin dari bagian hukum sudah terjap semua Bapak G. 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 Sampun Pak G. Sampun Pak G. Sampun Pak. Yes semuanya. Oke kita lanjut ke bagian organisasi. Bagian organisasi. Yes semuanya. Sampun Pak. Ini lanjut Bapak lanjut. Ini organisasi silahkan Bapak. Sampun Pak. 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 Sampai belum kelihatan Pak Di layar Klik file yang akan ditampilkan Pak Sudah muncul Pak Pak Belum Di mana Ya siang itu Di mana Apa mau ya Apa mau Coba Coba Apa mau ya Sudah masuk ya Pak? Belum, belum Bapak Pak, silahkan Pak Sudah Pak Belum Sudah masuk Pak Sudah kelihatan Silahkan Pak Ini Pak, untuk Beberapa item Di belanja Barang jasa Ini yang belum masuk Untuk tinta Epson Post it Box file Ini sudah ada Pak Tinta printer Epson Speknya sudah ada Cari di SSH Yang Bapak maksud tidak ada itu apa Pak? Untuk penggandaan Untuk penggandaan Ijin dari pembangunan Ijin Pak Kebetulan ini yang di SSH Saya lihat yang ini tinta printer Bapak disesuaikan Jadi yang kita Kita masukkan itu bukan jenis printernya Pak Tapi memang jenis tintanya yang dibutuhkan Bisa jadi dia Membutuhkan tinta yang sama Untuk printer yang berbeda Terus post it Bukan post it yang namanya Pak Sticky note ya Pak Terus Hal Bantek Coba dicari Pak Ini semuanya ada Tip X juga ada Tali Rafia juga ada Kemudian untuk belanja cetak penggandaan Itu disesuaikan Pak Yang kita Masukkan di sana Bukan jenis penggandaan LKJIP dan lain sebagainya Tetapi Adalah spesifikasinya Kertasnya berapa Ketebalannya berapa Dicetak dengan hardcover atau apa Itu Pak disesuaikan spesifikasinya Yang kita masukkan bukan jenis item barangnya Pak Bukan nama sesuai dengan Yang diusulkan masing-masing kakak di daerah Tapi Spesifikasinya Pak Iya Pak Berarti izin Bu Berarti kita menyesuaikan dengan Harganya nge Nge Pak Nge Di kesampun wenten Pak Semua kita sudah masukkan Kalau boleh di rekening mana dia Bu nge Dicetak Barang cetakan Pak Barang cetakan Pak Satu lagi Bu Kalau di jasa kayak Niki Belanja jasa konsultasi Niki Untuk desain Biaya desain Bapak desain ini apa Pak? Desain Kapor dan pembuatan video Niki Untuk video Saya pandang Takip Bupati Takip Bupatennya Bentar Pak Tampaknya Yang dimaksud Niki Nanti coba Cang lihat dulu Sudah ada Pak belum Biasa video Biasa video ada ya Video Ada bukan yang masukin Jasa video itu Sudah masuk belum ya Kemarin Banyak yang Menanggapi Belanja jasa konsultasi Perencanaan Menurut langkah daerah Mungkin memilih kode Orkening belanja Dari konsultasi Perencanaan Itu kan Nanti ada Baya personil Dan non-personil Kalau kita Menjasa konsultasi Nah Terkan desain Grafis Jasa Membuat desain Grafis Lalu ada Desain Jasa Membuat video Mohon maaf Kami kurang Pasti Masukkan Belanja jasa konsultasi Perencanaan Nanti mungkin Kita yang ganti Untuk Keningnya Niko Ada dua Ada jasa Berarti Kita masukkan Dua item Jasa Pembuatan Desainnya Dan jasa Pembuatan Videonya Atau Memang Orang membuat Video itu Sekalian Bapak Tugaskan Membuat Desain Grafis Covernya Kalau ini Maksudnya Seperti Niko Niki Sekalian Berarti Nanti Di sistem Kita pisah Usulkan Bapak Membreakdown Itu Berapa Untuk Membuat Video Kita Padukan Dengan Usulan Perangkatan Lain Ada Juga Pembuatan Video Yang Banyak Areanya Akan Disanalisasi Gitu Kalau boleh Tahu Di rekening Mana Masuk Jasa Bisa 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 kan Orang Lain Kan Ada Sata Yang Memperipitasi Tahu Bisa Tahu Lain Tahu 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So, terima kasih. 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 terima kasih berarti keseluruhan perangkat daerah yang untuk sesi hari ini sudah selesai izin bu kabar bu pembangunan jangan lihat dulu bu saya masih di sini mungkin untuk dari pembangunan kita untuk disepakati hal-hal yang harus kita lakukan untuk yang lain bisa dalam dari meeting ini itu kayak anak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati